Halo Bapak-Ibu, hari ini Jumat 18 September 2020, kita akan membahas Kitab YOL sampai selesai, pasal pertama sampai ketiga, temanya Roh Kudus Dijurahkan. Kitab YOL terbagi menjadi dua bagian besar. Bagian pertama berbicara tentang bencana belalang disertai panggilan pertobatan. Bencana belalang Dengarlah hai para tua-tua, pasanglah telinga hai seluruh penduduk negeri. Belalang pengerip akan datang memakan habis negeri. Yang ditinggalkan belalang pengerip akan dimakan belalang pindahan. Yang ditinggalkan belalang pindahan dimakan belalang pelompat. Yang ditinggalkan belalang pelompat akan dimakan belalang pelahap. Bencana berlapis ini belum pernah terjadi sejak dahulu dan patut diceritakan pada anak keturunan. Seruan untuk meratap. Israel sudah mabuk dalam kemenyamanan. Maka mereka diminta untuk bersiaga akan datangnya serangan dari suatu bangsa yang kuat dan tak terbilang banyaknya. Ini menggambarkan tentang pasukan belalang itu. Hasil tanah akan dimusnahkan, anak darah kehilangan kekasihnya, bahkan korban untuk Tuhan pun dilenyapkan, gantum dihabiskan. Sungguh kegirangan menjadi layu bagi penduduk. Para imam dan pelayan mitzbah akan meratap karena korban sajian, yaitu gantum, dan korban curahan, yaitu anggur, yang harusnya untuk imam. Tidak ada lagi. Adakanlah puasan yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah para tua-tua dan seluruh penduduk negeri ke rumah Tuhan alamu, dan berserulah kepada Tuhan karena hari Tuhan sudah dekat dan hari pemusnahan dari Tuhan sebentar lagi akan datang. Gambaran tentang hari Tuhan adalah gambaran tentang serangan pasukan belalang yang demikian banyak dan ganas. Seperti api yang menghabisi pemukiman dan tanah menjadi kecoklatan seperti hangus. Dimakan oleh api ini gambarannya. Sukacita di baik suci akan lenyap biji-bijian mati saat ditanam, lumbung kosong, ternak tak dapat mendapat rumput, karena api memakan habis tanah gembalaan dan mata air pun menjadi kering. Mereka diminta untuk meniup sangka kalah di sion dan berteriak di gunung Tuhan yang kudus karena hari Tuhan itu sudah demikian dekatnya. Hari yang gelap gulita dan kelam pekat seperti kabut itu bicara tentang awan belalang yang menutupi akan tanah. Yang belum pernah dan tidak akan pernah terjadi lagi. Di depan dan belakang api berkobar memakan habis tanah sehingga tanah yang subur seperti Eden menjadi padang gurun yang tandus belalang. Ini kalau datang ya semua dimakan mau buah mau daun bahkan banyak ranting pun akan dimakan sehingga akhirnya tanahnya hijau menjadi kecoklatan. Musuh seperti kuda mukanya berlari seperti kuda balap suaranya gemeretak pasukan yang kuat dan terorganisir dalam menyerang. Berjalan lurus tembok dipancet tanpa membelok rumah dimasuki jendelanya barisannya tak terputus-putus. Pasukan dibergerak cepat dan kuat sesuai perkataan Tuhan. Betapa hebat dan dahsyat hari Tuhan itu siapakah yang dapat menahannya. Pasukan belalang memang kalau datang langsung datang terbang dari atas lalu kemudian mereka mendarat di mana. Lalu mereka langsung merayap maju terus menghabiskan segala sesuatu. Manusia, binatang, tubuh-tubuhan semuanya ngeri ketika ada yang namanya wabah belalang ini. Ajakan untuk bertobat. Maka berbaliklah kepada Tuhan dengan sekenap hatimu. Dengan berpuasa, dengan menangis, dengan mengaduh. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan alamu. Sebab ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Dan ia menyesal ketika ia menghukum umatnya. Diuplah sangat kalah di Sion ada karena puasanya kudus. Maklumkanlah perkumpulan raya bagi semua penduduk tanpa kecuali bahkan orang yang menikah pun keluar dari kamar untuk kemudian berkumpul bersama-sama untuk berpuasa. Memohon belas kasihan Tuhan. Dan bermohonlah sayangilah kami ya Tuhan. Jangan biarkan milikmu sendiri menjadi celah. Jangan biarkan orang berkata, di mana Allah Israel. Bagian kedua berbicara tentang jawaban Tuhan atas Israel. Pemulihan Tuhan. Tuhan akan berbelas kasih kepada umatnya. Ia akan mengirimkan gandum, anggur, minyak sehingga mereka kenyang makan. Bencana dari utara, yaitu bencana belalang itu, akan dihalau ke laut mati di timur dan ke laut tengah di barat. Dan bau busuk belalang yang mati itu akan dibiubah angin. Tanah, hewan, dan manision tak perlu takut karena Tuhan telah melakukan perkara yang besar. Bersuka citalah karena akan diberikannya kembali hujan awal. Hujan awal itu biasa pada September-Oktober. Dan hujan akhir, yaitu sekitar bulan Maret dan April. Maka tempat pengirikan gandum akan kembali penuh. Tempat pemerasan anggur dan minyak kembali berkelimpahan. Tuhan menggantikan kerugian tahun-tahun yang habis dimakan belalang pindahan itu, belalang pelahap, belalang pelahap, dan belalang pengerib tentaranya. Daripada Tuhan itu semuanya digantikan dengan hasil panen yang melimpah. Bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa Tuhan ada di antara orang Israel. Bahwa aku ini Tuhan adalah Allahmu dan tidak ada yang lain. Pencurahan roh kudus. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa Tuhan akan mencurahkan rohnya ke atas semua manusia. Sehingga anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-teruna akan mendapat penglihatan. Dan ke atas hamba perempuan dan laki-laki akan dicurahkan roh Tuhan pada hari itu. Tuhan akan mengadakan mujijat-mujijat di langit dan di bumi. Darah, api, dan kumpalan asap. Kemungkinan berbicara tentang peperangan di berbagai penjuru dunia. Matahari akan berubah menjadi gelap kulitah. Berbicara tentang gerhana matahari. Dan bulan menjadi darah. Berbicara tentang gerhana bulan darah. Di mana bulan tertutup dengan sebuah situasi yang membuat dia kelihatan berwarna merah dari bumi. Sebelum datangnya hari Tuhan yang dahsyat itu. Barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ayat ini dikutip langsung oleh Rasul Petrus pada hari Pentakosta. Ya ini sebagai pengenapan nubuat Nabi Yul ini. Bahwa roh Tuhan akan dicurahkan dan sejak itu orang yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jelaslah bahwa Yul 2 ayat 28 sampai 32 berkenaan dengan kedatangan Tuhan Yesus yang pertama. Yakni setelah Yesus naik ke surga dan sebentar kemudian roh kudus turun. Sementara berkenaan dengan wabah belalang. Kita belum tahu ini yang dimasukkan apa. Bisa saja berkenaan dengan hari-hari yang lampau. Berkenaan juga bisa dengan hari-hari yang akan datang. Bahkan bisa juga berkenaan dengan akhir zaman. Kita masih belum mendapatkan ya hasil nubuatannya yang tepat. Walaupun wabah belalang ini memang sering terjadi di banyak belahan bumi. Di Afrika Selatan, Afrika Utara. Bahkan beberapa wilayah Asia memang sering paling terjadi. Tapi yang dapat dihubungkan tepat dengan nubuatan ini. Kita masih belum mendapatkan yang betul-betul memuaskan. Yul 3. Penghakiman segala bangsa. Pada hari itu dan pada waktu itu Tuhan akan memulihkan keadaan Yehuda dan Yerusalem. Tuhan akan mengumpulkan segala bangsa dan membawa mereka turun ke lembah Yosafat. Semua bangsa yang telah mencerai berlekan Israel dan membagi-bagi tanahnya Tuhan. Memperdagangkan bahkan anak-anak Israel. Tirusidon dan Filistin yang telah merampas perak dan emas baik suci dibawa ke kuil mereka. Bahkan menjual orang Yerusalem kepada orang Yunani. Maka Tuhan akan bertindak melepaskan Israel dari tangan mereka yang memperbudaknya. Dan anak keturunan daripada bangsa-bangsa yang menjual Israel ini. Kembali akan dijual. Oleh bangsa Yehuda kepada bangsa Sheba dari tempat yang sangat jauh. Seluruh bangsa akan datang berkumpul di lembah Yosafat ini. Mereka siap berperang menempa senjata dan menguatkan mentalnya. Mereka datang ke lembah Yosafat dengan sangat banyak orang. Lembah Yosafat disebut sebagai lembah penentuan. Itu adalah waktu di mana hari Tuhan. Hari penentuan. Dan di sana Tuhan sudah duduk untuk menghakimi bangsa-bangsa. Tuhan siap menuai kejahatan bangsa-bangsa. Tempat pemerasan anggur akan penuh melimpah berbicara tentang darah yang tercorah banjir sedemikian banyaknya. Matahari dan bulan akan menjadi gelap, bintang-bintang menjadi suram. Ya, chaos di tataran kosmik. Tuhan mengaum dari Sion, menggoncang langit, melindungi umatnya. Tuhan akan menyatakan dirinya sebagai Allah yang diam di Sion. Gunung yang kudus dan Yerusalem akan menjadi kudus. Lembah Yosafat ini adalah lembah yang sangat sering disebut dalam peristiwa-peristiwa Alkitab. Yosafat artinya Allah atau Yahweh menghakimi. Dengan mana lainnya adalah lembah Kidron yang terletak tepat di sebelah timur kota Tua Yerusalem. Memisahkan bukit Baid Allah dengan bukit Zaidon. Dikenal juga dengan nama lembah raja karena para raja di masa perjanjian lama memiliki tanah di sini. Di sini juga Absalon mendirikan tugu untuk dirinya sendiri yang tidak mempunyai anak. Lembah Yosafat dipercaya sebagai tempat kedatangan Mesias. Yang didahului kedatangannya oleh pendahulunya, yaitu Nabi Elia. Sudah terjadi pada kedatangan Yesus yang pertama. Berbicara tentang Yohanes Pembaptis yang mengawali kedatangan Tuhan Yesus. Dan ini adalah tempat yang dirujuk sebagai lokasi peperangan melawan Gog dan Magog di akhir jaman. Kita sudah membahas ini di YSKL 38-39. Ada di dalam DDE tanggal 5 September. Juga dicatat juga di Mika pasal 4 dan Sakarya pasal yang ke-12. Ini adalah lokasi saat Raja Yosafat mengalahkan koalisi musuh. Waktu itu koalisi musuh akan menyerang. Yosafat sempat takut lalu dia berseru kepada Tuhan. Lalu kemudian Tuhan mengporak-porandakan tentara koalisi. Sehingga mereka saling bunuh-bunuhan sendiri. Sehingga Yosafat ketika hadir melihat akan posisi lembah itu. Mereka tinggal mengambil jarahan perang karena seluruh pasukan sudah binasa. Dan mereka kemudian bawa jarahan itu dengan puji-pujian. Dan kemudian disebutlah sebuah nama yaitu lembah pujian. Ada di dalam DDE tanggal 28 Juni. Dan nampaknya perkara ini akan terulang lagi di akhir jaman. Dalam peperangan akhir jaman bangsa-bangsa akan turun untuk menyerang akan Yerusalem. Namun di lembah Kidron ini. Lembah penentuan ini. Mereka justru akan diporak-porandakan oleh Tuhan. Kalau Anda mengingat Zakaria pasan yang ke-14, 12 dan 14. Yang kemarin barusan kita bahas. Ini juga berbicara tentang hal yang sama. Di Bukit Zaitun Tuhan menunggu. Lalu kemudian Bukit itu terbelah. Lalu kemudian bangsa Israel ada di dalam lembah. Yang tercipta dari Bukit yang terbelah itu. Lalu pasukan Tuhan datang. Untuk membawa penyakit, penyakit, wabah penyakit. Sehingga tentara para musuh saling bunuh-bunuhan sendiri. Dan akhirnya bangsa Israel datang untuk mendarah akan seluruh rampasan perang. Pemulihan. Pada waktu itu gunung-gunung akan meniriskan anggur baru. Bukit-bukit mengalirkan susu. Mata air akan mengalir dari rumah Tuhan membasai lembah sitim. Sebaliknya Mesir yang biasanya standus menjadi sunyi. Edom yang biasanya penuh dengan kekayaan perdagangan menjadi standus. Tapi Yehuda tetap didiami untuk selama-lamanya. Dan Yerusalem turun-temurun. Dan Tuhan akan tetap berdiam di Sion. Untuk menjaga dan membalas mereka. Mereka hanya mencoba untuk menyerang Yerusalem. Wow luar biasa ya. Tuhan menjaga akan baiknya yang kudus. Dan kita melihat di sini penggenapan daripada kedatangan Yesus yang pertama. Dalam serupa kedatangan roh kudus dalam pencurahan di 2000 tahun yang lalu. Dan kita masih menunggu kedatangan Yesus yang kedua. Dimana terjadi sebuah peristiwa kosmik yang luar biasa. Yang melibatkan matahari, bulan, dan bintang. Dan juga berbicara tentang bagaimana di lembah Yusafat akan terjadi peperangan. Dimana Tuhan akan membela Israel dari koalisi bangsa-bangsa. Mari kita berdoa. Kami menghargai ya Engkau ala roh kudus yang telah tercurah bagi kami. Supaya kami siap untuk menghadapi zaman akhir. Zaman dimana dunia berkejolak. Kejahatan meraja rela. Zaman ini Tuhan. Zaman yang adalah zaman akhir. Dimana kami sungguh membutuhkan akan rohnya kudus. Saya bersyukur karena Engkau telah memberikan itu kepada setiap kami. Dan biar kiranya kuat kuat kuasa rohmulah yang terus untuk menopang kami. Untuk memandang akan Engkau melihat akan pernyataan-pernyataan kehendakmu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin.